Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bang underscore house 10 pada video kali ini gue kembali sharing seputar VPN ya jadi karena di komentar banyak sekali untuk VPN yang sekiranya gratis dan banyak server seperti apa gue akan kembali menjelaskan ya oke sebelum gue melanjutkan video ini alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join atau baru lihat channel gue ini bisa bantu support ya teman-teman dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya seperti ini gue teman-teman ya kali ini gue akan coba memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan VPN untuk Android ya teman-teman ya jadi karena kali ini gue menggunakan Android otomatis kita akan menggunakan konfigurasi di sorry PPTP ya seperti itu teman-teman ya oke jadi pertama-tama teman-teman bisa search saja di Google PPTP free ya nanti teman-teman sebenarnya sih banyak sekali untuk penyedia-penyedia dalam apa namanya VPN yang sekiranya tanpa aplikasi ya seperti itu teman-teman ya oke teman-teman bisa lihat sendirinya disini ada VPN jantit disk VPN VPN book disk VPN dan masih banyak yang lainnya ya seperti itu teman-teman ya oke karena pastinya di setiap perubahan artinya di setiap harinya ataupun dalam perpanjangan waktu pasti ada perubahan di branda jadi gue kembali menjelaskan di yang rest VPN ya karena menurut gue lebih rekomendasi di rest VPN ya yang lainnya terkadang ada yang error seperti itu teman-teman ya oke mohon simak dengan baik-baik ya teman-teman ya disini di rest VPN ada server dari Asia Eropa dan Amerika ya seperti itu teman-teman ya jadi kita akan coba langsung memilih L2TP ya dengan cara klik di pojok kanan atas kemudian teman-teman pilih pada bagian yang PPTP sorry yang WPTP ya bukan L2TP kemudian teman-teman scroll kita dari atas ke bawah pilih untuk server ya atau negara yang kita inginkan ya seperti itu teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri disini oke sebenarnya banyak sekali cuma ini sinyalnya gue mungkin ya kurang stabil oke kita akan coba pilih yang pada bagian teman-teman bisa lihat sendiri disini ya gue tidak menyebutkan untuk negara-negara nya nanti gue akan coba untuk aktifkan buat akunnya di Indonesia oke teman-teman lihat sendiri ketika muncul pop-up seperti ini teman-teman bisa klik saja pada bagian yang silang ya di pojok kanan atas kemudian oke kita scroll ke bawah ya teman-teman ya disini pilih pada bagian yang Android ya seperti itu teman-teman ya sorry pilih pada bagian Android kemudian teman-teman oke tunggu sebentar teman-teman teman-teman bisa oke sorry kita akan back aja ya karena kita tadi gue salah klik ya oke jadi disini ya ini sudah posisi di bagian Android kemudian kita isikan untuk username ya sebagai contoh gue akan tuliskan saja ARI 10 ya teman-teman ya kita akan ketikan ARI 10 seperti ini untuk password kita samakan wah sorry dari password duluan walanya oke kita coba seperti ini ya teman-teman kita coba aku manusia kita create akun ya kita buat akun terlebih dahulu untuk VPN di race VPN di L2 apa namanya di BBTP sorry seperti itu teman-teman ya oke ini kan setiap gambar yang berisi vinyl jadi yang seperti kiranya seperti ini kita pilih ya teman-teman ya nantinya biar supaya tidak artinya bukan robot ya kita akan coba memeriksa oke mohon masih oke kita pilih kembali ya disini oke oke sekarang kita coba periksa ya teman-teman kita ketika sudah terpilih semuanya ya teman-teman ya oke kita coba memeriksa oke kita create akun jadi tetap teman-teman simak dengan baik-baik ya untuk penjelasan teman-teman dari gua ini seperti itu teman-teman ya oke penginiakan semua waktu lama jadi kita sudah terbuat update ini masih proses ya jadi karena setiap harinya itu otomatis dari penyedia VPN itu sendiri melakukan updating untuk sistem dari pada website yang dibuatnya sendiri seperti itu ya teman-teman ya oke nah jadi seperti ini nih teman-teman ya langsung aja ya teman-teman ya kita jangan basah-basih ya kita langsung saja masuk pada bagian pengaturan ya teman-teman ya oke teman-teman bisa lihat sendiri di mana kita nanti pilih pada bagian yang koneksi ya seperti ini teman-teman koneksi kemudian pilih pada bagian yang apa namanya koneksi lainnya ya pastinya teman-teman ya oke mohon disimak pengaturan koneksi lainnya kemudian teman-teman pilih pada bagian yang VPN seperti ini oke abaikan ya untuk server-server yang di atas ini ini video video yang sebelumnya untuk konfigurasinya belum saya hapus oke kita pilih PPTP untuk nama kita pilih Indo 12 seperti ini seperti ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk alamat server kita buka kembali di halaman Rage VPN tadi alamat server teman-teman bisa isikan oke mohon tunggu sebentar ya teman-teman ya oke 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 kita copy pada bagian yang ini ini teman-teman ya ini ini alamat server kita coba tempelkan di bagian alamat server teman-teman oke kita tempel kemudian untuk nama pengguna teman-teman bisa lihat ya di bagian atas sendiri nih teman-teman ya copy sudah ter copy oke kemudian untuk password eh tadi ya yang di bawahnya lagi di bagian ini ya teman-teman lihat sendiri nah jadi seperti ini kita langsung coba simpan dan untuk koneksikan ya apakah worth it atau tidaknya oke jadi kita simpan di Indo 2 ya ini kita coba langsung sambungkan ya teman-temannya bisa lihat sendiri oke kita hubungkan ke server tadi mana Indonesia oke teman-teman mohon simpan dengan baik-baik ya di sini ya jadi kali ini gua menggunakan Rage VPN untuk penyedia dari VPN yang tanpa aplikasi oke teman-teman bisa lihat sendiri di sini masih menghubungkan ya teman-teman ya oke kita coba agak dekatkan lagi ke sumber wifi nya supaya sinyal daripada wifi itu sendiri lebih stabil ya masih tetap menghubungkan teman-teman ya apakah worth it atau tidak ya untuk Rage VPN ini sebelumnya gua sudah membuatkan masih worth it oke kita gagal nih teman-teman ya kita bedah kembali untuk alamat server nya apakah ada kesalahan daripada config yang saya masukkan ya teman-teman ya oke mohon simpan dengan baik-baik teman-teman kita coba kembali disini disini simpan ya teman-teman kita oke aktifkan sambungkan kembali ya teman-teman kita coba aktifkan harusnya sudah bisa langsung worth it kembus ya teman-teman cuma ini gak tau kenapa masih tetap menghubungkan seperti itu teman-teman ya oke nanti kita coba ubah jadi server ke jadi sudah terhubung ya teman-teman ya jadi memang sudah benar ya untuk alamat eh sorry maksudnya untuk alamat server ya dan untuk nama pengguna ya otomatis yang tidak ada seperti ini id bbtb ini ya seperti itu teman-teman ya bisa pahami ya karena gua sepilkan secara detail mungkin ya dan pembuatan tutorialnya pun tanpa potongan apapun ya jadi langsung real dua pembuatan sekalian membuatkan tutorialnya seperti itu ya teman-teman ya mengedukasikan ke teman-teman ya seperti itu oke di bagian ini teman-teman bisa pahami ya jadi sangat jelas sekali ya untuk alamat server itu yang bagian ini dan untuk username itu yang kata sendiri ya di atasnya password atau kata sandi seperti itu teman-teman ya oke kali ini tembus ya teman-teman menggunakan penyedia Rage VPN dengan konfigurasi PPTP di Android seperti itu teman-teman ya oke dan untuk masa berlakunya ini tanggal 20 sampai tanggal 25 April jadi 5 hari ya teman-teman ya teman-teman bisa gunakan 5 hari dalam pembuatan satu akun di Rage VPN seperti itu teman-teman ya oke teman-teman YouTube semuanya jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat guys bye 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 selamat menikmati